Kenaikan tarif PDAM yang terkesan mendadak ini membuat masyarakat dan Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak, KTP, mempertanyakan dasar pihak PDAM menaikan tarif yang semula, hanya 4.000 rupiah per kubik, kini menjadi 6.000 rupiah per kubik. Masyarakat keberatan akan kenaikan tarif PDAM, selain itu pihak PDAM pun tidak pernah memperbaiki sarana dan prasarana PDAM untuk masyarakat. Bahkan menurut masyarakat, air yang dikeluarkan PDAM kualitasnya sangat buruk. Pasalnya baru dua hari dipindahkan di dalam bak mandi, air sudah keruh dan kotor. Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat merasa keberatan dengan rencana kenaikan tarif PDAM tersebut. Masyarakat akan menyetujui kenaikan tarif PDAM jika pihak PDAM memperbaiki sarana dan prasarananya, serta bisa menghasilkan kualitas air yang jernih sesuai kebutuhan masyarakat. Diperbaiki, ada surat itu. Nah, akhirnya supaya lebih cepatnya, beres surat ini yang kain masing-masing. Itu kayak seolah-olah yang harus gitu. Di umumnya masih kode kain. Daripada kita bikin surat per orangnya capek, biayanya juga berapa. Ini berkasih aja deh, kain mana ini? Al-malah, sentral, gitu. Kita umumkan dengan sahabat. Kemudian juga ini, saya harapkan servis juga ini. Jadi, cahaya tak lama di Jakarta itu 5 kg, datangkan imam jadi bersih. Kita bisa, kemampingan ini bisa, habisnya menjelaskan. Kalau masih kurang, kita boleh bergantung ya. Kita, kemampingan ini bisa, kita punya jaringan sekitar 12,6 km. Terutama di Rakasnya, belum di malam ini. Kita punya jaringan pipa ACP. Mungkin, ibu dokter ya, paham ACP itu bagaimana. Maksudkan, Kemenkes itu sekarang udah tidak merekomendin penggunaan ACP untuk mencabungan layak. Air bersih, tetap. Jadi, kita masih punya di Rakas kita itu 12,6 km. Tahun ACP, penggunaan ACP itu tahun 1986, ya. 80, 80, 80, 86. Berapa, itu udah berapa puluh tahun. Gunawan Teguh melaporkan untuk CTV Netto. Gunawan Central Negeri. Gunawan Teguh melaporkan untuk CTV Netto.